Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amba'andu Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Dan senang rasanya di kesempatan kali ini Kembali kami menyapa antum semua di podcast muslim Dan pemirsa di podcast muslim Seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan akan kita jawab ya pertanyaan tersebut Bersama narasumber kita Dan di kesempatan kali ini spesial untuk antum semuanya Karena kita telah mengundang seorang yang spesial Hari ini ada Ustadz Ilham Tumanggor MSI Kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah sehat Masya Allah Dan hari ini adalah penampilan perdana kayaknya Ustadz disini Ustadz ya Atau udah berapa kali tapi udah lama absen Sudah lama Udah lama absen ya Tolong gak kita buat jadwal rutin Ustadz ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz Insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu hari ini berhubungan dengan masalah emas Dan sebelum kita bacakan seperti biasa kita ajak dulu seluruh pemirsa Nah pemirsa dimanapun Anda berada bagi Anda di kesempatan kali ini pemirsa Yang ingin menginfakan sedikit hartanya di Jalan Da'wah bersama Salam TV dan juga Radio Risala FM Kami mengajak Anda ya untuk mengirimkan donasi Anda ya ke nomor rekening ya di bawah ini tadi Oke Masya Allah silahkan ya Ya info Anda yang mungkin gak terlalu banyak bagi Anda itu Ya mungkin bermanfaat bagi kita semua dan untuk kelangsungan dari Salam TV dan Radio Risala FM Untuk terus dapat mengudara dan menebarkan kebaikannya di tengah-tengah umat Kami jangan terima kasih jazakumullah khairan atas ya info Anda semuanya Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipatkan Anda Amin amin ya Rabbah Alamin Dan pemirsa dimanapun Anda berada Kami juga mengajak bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini di hari ini Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan langsung ya di 061-79-442-82 Atau bisa melalui pesan WhatsApp ya atau SMS di 0852-7799-2202 Ya kami tunggu partisipasi Anda di kesempatan kali ini Tapi langsung kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ya berkaitan dengan masalah jual beli emas nih Pak Ustad Wah ini kan prediksi-prediksi orang-orang yang jago-jago memprediksi Bahwasannya bakalan nanti nilai mata uang itu makin lama makin merosot dan makin gak laku Dan ini terbukti di tahun 97 dulu kan sempat terjadi krisis moneter Sehingga yang dulu harga minyak lampu 900 pera Dan sekarang udah sulit Bahkan harga BBM yang harganya dulu 2000 Sekarang udah mencapai harga 10.000 gitu BBM nya sama jenisnya tapi harganya berbeda Nah jadi orang kebanyakan kalau mau nyimpan duit itu daripada nyimpan duit Bagus ya nyimpan emas gitu ya Walaupun sebenarnya lebih bagus nyimpan pahala gitu Jadi bagaimana set apakah hukumnya ya membeli emas dengan sistem kredit Kalau beli kes agak berat sikit nih saatnya Jadi beli emas kredit Jadi diperbolehkan gak nih Pak Ust? Iya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ilmursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in Amma ba'd Baik Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bertransaksi atau dalam bermuamalah atau dalam melakukan jual beli Hal yang memang patut kita waspadai dan kita hindari Dan benar-benar kita pahami ya Sehingga kita bisa menghindarinya kalau itu ternyata larangan Adalah ya menghindari segala bentuk jual beli atau bentuk transaksi yang kita lakukan Dari dosa atau dari perbuatan riba gitu kan Jadi yang pertama sekali terbenak di dalam pikiran kita Ketika kita melakukan transaksi jual beli Adalah apakah jual beli yang kita lakukan ini ada unsur riba atau tidak ada unsur riba gitu Karena sesungguhnya mungkin diantara kita sudah banyak mendengar istilah riba Atau ada bahkan yang mungkin agak fobia atau merasa risih dengan kata riba Ada istilah sedikit-sedikit riba nanti gitu kan Dia ini dalam rangka mungkin dia lari dari perbuatannya yang ternyata mengandung unsur-unsur riba Perlu kita pahami bersama bahwa sesungguhnya riba ini adalah dosa yang besar kan begitu Jadi jangan dianggap main-main kan begitu Bagaimana kalau hartanya yang dia dapat tersebut bersumber dari riba kan tentu dampaknya cukup besar bagi dirinya dan bagi keluarganya Karena sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak atasnya Dan jelas sekali bahwa riba semakat baru lama hukumnya haram Gak ada yang berbeda pendapat riba ini boleh gitu gak ada Jadi ini yang harus kita pahami dan kita laksanakan ketika kita sudah tahu ini dilarang Maka kita tinggalkan dan kita bertobat dari perbuatan riba tersebut Nah emas ya perlu kita pahami bersama bahwa emas ini termasuk diantara salah satu komoditi atau barang-barang yang mengandung Apa namanya kalau dibilang al-asnaf ribawi ya gitu Komoditi riba yang komoditi atau barang-barang yang ketika kita bertransaksi dengannya harus memenuhi paling tidak dua syarat begitu Kalau dia sama memenuhi dua syarat menjual emas dengan emas ya Atau menjual apa namanya perak dengan perak atau menjual uang dengan uang Yaitu tukar ya kan atau money changer gitu kan Ya dia harus memenuhi syarat yang pertama kalau dia jenisnya sama Emas dengan emas harus dijual dengan kontan Ini emasku itu emasmu Kemudian yang kedua harus memenuhi unsur mislen Bimislen atau sawak bisawak Ukurannya sama gitu Walaupun emasmu 24 karat emasku cuma 20 karat Iya kan Secara logika atau secara harga tentu kita sama-sama Pasti berbeda harganya gitu Tapi ini karena termasuk komoditi ribawi Ya walaupun emasmu karatnya lebih banyak Iya kan Emasku karatnya lebih sedikit Ya maka diwajibkan atau disyaratkan harus sama timbangannya Jadi kalau jenisnya sama Zahabu bizahap misalnya Emas dengan emas Ukurannya harus sama Timbangannya harus sama maksudnya Dan harus dibayar di depan atau cash Ini emasku ini mana emasmu Jadi sama-sama Ya dan biadin Nah emas dengan emas dan perak dengan perak Ini termasuk diantara komoditi Para ulama menyebutkannya al-asman harga Jadi uang itu juga termasuk ke dalam komoditi riba Ya dikaitkan dengan ini jenisnya al-asman harga Jadi ini perlu kita pahami bersama Karena nanti akan berimbas juga ke jenis komoditi riba yang lain Ya termasuk ya sekarang banyak praktik Tukar menukar uang ya kan Aku punya dolar Mau ditukar dengan rupiah Ini juga ada aturannya dalam syarat Islam Agar tidak terjatuh ke dalam riba ya Maka tadi jelas ya ketika disyaratkan Emas dengan emas Atau emas dengan perak Atau emas dengan uang Uang itu dikaitkan atau dikiaskan sama dengan al-asman harga Jadi dia termasuk ke dalam kelompok emas Jadi uang itu juga dimasuk Dikategorikan ke dalam kelompok emas dan perak Begitu Jadi kalau dia dalam satu kelompok Berbeda jenisnya Emas ditukar dengan perak Maka yang wajib adalah cash Wajib cash atau wajib tunai Dan tidak diwajibkan harus sama Tidak mungkin secara logika emas sekilo ditukar dengan Uang sekilo Perak sekilo misalnya kan Atau uang sekilo kan Gak mungkin otomatis Yang jual emas sangat dirugikan kan begitu Jadi emas dibeli dengan uang Hukumnya diperbolehkan Tapi harus memenuhi syarat Yaitu harus cash Harus cash Dan ini sudah mutlak Ini karena termasuk ke dalam Salah satu dari komoditi riba Jadi tidak bisa ditawar-menawar Bolehlah Dianggap ini emasnya kan sudah jadi mobil Misalnya atau emasnya jadi sudah bentuk Apa gitu kan Bentuk jam dan seterusnya Kalau dia namanya emas Tetap emas Maka disyaratkan di dalamnya adalah cash Kan begitu Harus dibayar dengan tunai Dan emasnya juga harus ada di hadapan Di hadapannya diberikan secara Secara tunai Begitu Jadi ini Sangat penting ketika kita sudah memahami Komoditi ribawi tersebut Apa yang harus Dipenuhi Agar tidak terjatuh Kedalam riba Karena di dalam enam komoditi ini Bisa terjadi riba Kesalah satunya Jadi riba jangan hanya dipahami Riba itu Ziyadah Lebih saja gitu Tapi dalam syarihan Islam riba itu ada dua jenis Riba al-fadil dan riba nasi'ah Nah yang sering kita pahami itu adalah riba al-fadil mungkin Ya riba yang terjadi di dalamnya Karena ada penambahan Saya beri emas kilo Kamu berikan saya emas dua kilo Itu padel lebih gitu kan Ada jenis yang kedua itu riba nasi'ah Riba yang terjadi karena penangguhan Karena penundaan Karena kita hutangi gitu Ini terjadi kepada salah satu komoditi riba Misalnya kita beli beras Atau kurma ya Yang dalam syarihan Islam Dikiaskan oleh para ulama dengan makanan pokok juga Misalnya kurma dengan kurma Saya beli kurma Kan wajib Misalnya dia sudah terpenuh yang pertama tadi Tidak ada riba al-fadil Dia wajib sama Kurma sekilo dibeli dengan kurma sekilo Walaupun jenisnya beda Mungkin dia menenggung kerugian Tapi dibayarnya Hutang Ditangguhkan Nanti bayarnya Nanti saya kasih kurma ku Sini dulu kurmamu Maka hal ini tidak dibenarkan dalam syarihan Islam Itu namanya riba nasi'ah Sama dengan tadi emas Kita bayarnya Hutang Walaupun tidak ada penambahan misalnya kan Atau dengan kredit tadi Ya biasa skema kredit kan pasti ada penambahan Ya ini sama terjatuh ke dalam Namanya riba nasi'ah Riba yang terjadi karena penangguhan Baik Pau set kita tahan dulu Karena ada telepon yang masuk Pau set kita akan angkat Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Iya dengan ibu siapa dan dimana ibu? Nenek Kasih Ustaz Padanglawan Masya Allah Nenek Kasih Sehat Nenek Alhamdulillah sehat Ustaz selalu ya Ustaz Amin Silahkan Nenek Kasih Kalau ada pertanyaan Mau nanya gini Ustaz Tentang hakikah 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 itu kan Kalau anak barusan lahir 7 hari Untuk anak 7 hari Untuk anak 7 hari itu Sampai 14 hari Ataupun 28 hari ya Ustaz Kalau hakikah itu 21 21 21 Sampai 28 Terus kalau ini Itu insya Allah udah Udah mulai paham Tapi gini Ustaz Ada lagi kan hakikah Kalau zaman dulu Ada sebagian orang Yang gak mampu Terus sebagian lagi Belum paham Terus kalau Yang udah besar ini Kan belum dihakikah itu Karena gak mampunya Karena kulang pahamnya dulu Ya kan Ustaz Jadi kalau Sekarang katanya Kalau anak itu kan Dalam gadaan Kalau belum dihakikah Jadi Katanya kalau doakan Orang tuanya Itu gak nyampe Ustaz doanya Terus Gimana sih pengertiannya Terus mohon Ustaz Udah kegadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita simpen dulu Pertanyaan dari Padang Lawas Kita lanjut lagi Pembahasan kita Masalah emas tadi Jadi Bisa saya simpulkan Bahwasannya Kalau kita beli emas itu Wajib Wajib Cash Gak boleh Ada istilah namanya Credit Atau bahkan Walaupun online Walaupun online Online gak bisa Kan barangnya Tidak hadir disitu Iya tapi kan Sudah dikirim Sudah dikirim Emasnya Masnya Bisa dikirim Lewat Dan Tidak Kita bahas Bagaimana Skemanya Agar Jual beli emas online Itu bisa Diperbolehkan Begitu Oh gitu Artinya Jadi Syarat Tadi harus dipahami Benar-benar Bahwa Membeli emas Dengan uang Itu kan sama Satu komoditi Dengan harga Kan harga Jadi Itu harus memenuhi Unsur Ya dan Biadin Harus Cash Ini barangku Mana barangmu Ini uangku Mana barang Barang ini uangku Mana emasnya Kalau online kan itu Tidak terpenuhi Jadi Kecuali Nanti kita akan Bahas juga Bagaimana Supaya bisa Cash Intinya bagaimana Kita Kalau zaman sekarang Gimana supaya Ini bisa terpenuhi Ya dan Biadinnya Cashnya Ini barangku Ini barangmu Oke itu kan Kalau masalah cashnya Kalau akatnya Hutang nih Apakah diperbolehkan Ini kan Saya hutang nih Saya minjem emasnya Kembali Kembaliannya kan Lama lagi Nah ini bagaimana Kalau hutang Ya Diperbolehkan Yang terpenting Nanti dia Mengembalikannya juga Dengan Komoditi yang sama Jangan Emas dipinjam Dikembalikan dengan Uang Ini kan Suatu yang Bisa Berubah 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 Misalnya tahun 2000 Antum minjem emas Setengah kilo Misalnya itu harganya Sekian 10 tahun ke depan Otomatis Berubah Maka Anda wajib juga Mengembalikan Emas Jangan dirupiahkan Atau kalau memang Mau meminjam uang Ya dari awal Dari pertama Emas itu dijual Yang Anda pinjam Memang benar-benar Benar-benar uang Jangan dicampur aduk Antum minjem emas Nanti Antum kembalikan dengan Dengan uang Kan begitu Ini bisa terjadi Apa namanya Fluktu apa namanya Harga yang berubah Berubah Jadi maka Ketika Antum minjem emas Kembalikan juga dengan emas Jadi gak boleh Istilahnya gini Saya minjem kan dengan Jangka panjang Saya minjem emas Saya mengembalikannya Nanti Tahun 2030 Misalkan Itu uang Tapi dengan seharga Emas di zaman 2030 Nah itu nanti Apa namanya Kalaupun demikian Anda menyesuaikan Mengkonversinya Dengan emas Tentu lebih selamat Ya beli emas Itu karena kan Sudah kesepakatan juga Ya dan tidak dirugikan Insya Allah bagi Apa namanya Yang meminjamkan Begitu Intinya Dikhawatirkan Yang namanya Pinjam meminjam Ini kan akadnya Murni tabarro Murni akad sosial Tidak boleh ada Disitu unsur Keuntungan Dikhawatirkan Ketika kita kembalikan uang Dia bisa jadi Harganya Lebih Ya kan Atau bisa jadi Berkurang kan Begitu Bisa jadi berkurang Dia yang akan dirugikan Jadi bisa saja Di satu toko Harga emasnya sekian Di toko yang lain Ternyata lebih mahal Kan begitu Otomatis Yang memiliki Barang tersebut Atau yang memiliki emas Dirugikan Begitu Jadi Ini yang harus dipahami Bersama oleh masyarakat Jangan dijadikan Pinjam meminjam Ini bisnis Ada unsur keuntungan Sekarang kita lihat kan Banyak pinjol Pinjam meminjam Itu dijadikan Lahan bisnis Lahan perniagaan Ini tidak dibenarkan Dalam syarat Islam Jadi murni Hutang piutang itu Adalah membantu Jadi sehingga Tidak ada dalam pikiran kita Ingin mencari Keuntungan Gitu Pinjamkan dia Nanti kan lumayan Bisa dapat Tambahan Dan seterusnya Ini tidak dibenarkan Ini jelas-jelas Ribah Haram Hartanya Yang dibersumber Dari ribah tersebut Kalau mau Ada skema Yang berikutnya Itu skema Mudorobah Yang bagi hasil Dan itu akannya Bukan Pinjam Meminjam Oke Kita tahan dulu Kita harus rehat Dulu Toib Nah Bermirsa Dimanapun Anda Berada Insya Allah Nanti kita akan Lanjutkan kembali Dan nanti kita akan Bajakan pertanyaan Dari Padang Laut Sumatera Utara Berkaitan dengan Masalah Akikah Dan insya Allah Akan kita jawab Dan jangan kemana-mana Karena setelah Kita akan kembali Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Oke siap Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Podcast Muslim Dan tadi pertanyaan Dari Padang Lawas Sumatera Utara Dari Nenek Kasih tadi ya Berkaitan dengan Masalah Akikah Nah ini Pak Ustadz Ini kalau Cerita anak ini Kita sedap nih Ustadz Apalagi kita disini Ada apa ya Sebuah ungkapan Yang paling masyur Dan terkenal Gak bisa kumpuli harta Kumpuli anak Nah gitu Ya karena anak ini Harta yang paling berharga juga Investasi Investasi loh Besok udah tua Dia yang ngasih makan Ya Oke Pak Ustadz Berkaitan dengan Pertanyaan Nenek Kasih tadi Pak Ustadz Itu masalah Akikah Itu kan biasa Kalau kita melakukan Akikah kan 7 hari 14-21 Gitu kan Dan kelipatannya Gitu Pak Ustadz Tapi Karena mungkin dulu Kita gak paham Dan mungkin Sebagian juga Gak mampu Untuk mengakikahkan Anak gitu Boroboro Memotong kambing Motong ayam aja Bayar rumah sakit Belum lunas Gitu Jadi Belum diakikahkan Sampai sekarang Dia udah Punya anak lah Katakan Atau sudah Dewasa Gitu Nah pertanyaan Nanti kalau kita mati Katanya Doanya itu Nanti Nyangkut Karena Tanya tadi Bahwa seorang Anak itu Tergadai Sampai Ditergadaikan Dengan Akikahnya Dan itu Disembelih Pada hari Ketujuh Memang Sunnahnya Di hari Ketujuh Tentunya Kalau dia Mampu Kalau dia Mampu Maka Orang tuanya Mengakikahinya Di hari Ketujuh Di pada hari Tersebut juga Dia dicukur Kemudian Diberikan Nama Diakikahi Dicukur Dan diberi Nama Kebanyakan Kita mungkin Mampunya Dua yang terakhir Dicukur Dan diberikan Nama Nah bagaimana Kondisi Kalau anak Setelah Dewasa Ternyata Diberitahu Orang tuanya Dulu kamu masih Bayi Belum sempat Diakikahi Dalam hal ini Menurut Pendapat Yang terkuat Adalah Dia boleh Mengakikahi Dirinya sendiri Walaupun pada dasarnya Orang tuanya tersebut Ketika mampu Orang tua tersebut Yang memang Tetap dianjurkan Untuk Mengakikahi Anaknya Karena itu memang Tanggungan Atau Kewajiban Bagi orang Orang tuanya Artinya ini memang Tugas Tugas orang tuanya Tersebut Namun Dia tetap saja Diperbolehkan Seorang anak Yang mungkin Sudah Dewasa Dan dia tahu Ternyata Waktu kecil dulu Belum Diakikahi Dan sekarang Alhamdulillah Telah mampu Dan dia Apa namanya Bisa Untuk Mengakikahi Dirinya sendiri Maka itu Diperbolehkan Walaupun dia Sudah Sudah Dewasa Begitu Nah Ada pun Pernyataan Atau Keyakinan Bahwa Seorang anak Yang belum Diakikahi Itu doanya Tidak sampai Ini merupakan Pendapat yang Keliru ya Karena Menurut pendapat Yang terkuat tadi Kita sampaikan Bahwa Akikah Itu adalah Sunda Mu'akadah Yang Kalau Ditinggalkan Itu tidak Tidak Berdosa Yang dikerjakan Tentu dia akan Mendapatkan Mendapatkan Pahala Begitu Jadi Orang yang Meninggalkan Akikah Tentu Karena Tidak Mampu Begitu kan Atau Karena belum Memahami Hukumnya Ya Maka Dia tidak Berdosa Sebenarnya Ya Maka Dengan demikian Doanya Insyaallah Kalau dia Memenuhi Syarat-syarat Berdoa Ya Harta yang dimakan Adalah Harta yang halal Minumannya Minuman halal Pakaiannya halal Begitu Dan Melakukan Wasilah Atau Sebab-sebab Dikebulkannya Doa Termasuk Di antaranya Waktu yang Mustajab Kemudian Juga Dengan Mengangkat Tangan Penuh Dengan Kehusukan Bukan Dengan Hati Yang Lala Maka Insyaallah Allah Azzawajal Akan Kebulkan Kebulkan Doa Tersebut Jadi Tidak Mengapa Orang yang Sudah Dijurkan Bagi orang tua Yang mampu Ketika Anak Sudah Lahir Di hari Ketujuh Disembeli Kemudian Dicukur Dan Diberikan Diberikan Nama yang Baik Itu Sebenarnya Kalau tidak Mampu Apa Boleh Buat Allah Tidak Membani Seorang Hamba Kecuali Sesuai Dengan Kesanggupannya Kapan Sanggupnya Silahkan Disembeli Diakikahi Anak Anak Tersebut Oke Berkaitan Dengan Masalah Akikah Mungkin Dulu ada Beberapa orang tua Yang tidak tahu Dan Kalau sekarang Tahu Boleh Kita untuk Maki Kekah Boleh Tapi Kalau dulu Kita Tahu Tapi Dulu Kehidupan Kita Ya Allah Pahit Kali Boro-boro Untuk Tadi Membeli Kambing Bayar Biar Persalinan Masih Ngutang Bidannya Ini bagaimana Apakah Kalau Seandainya Kita Sekarang Kehidupan Kita Sudah Mulai Membaik Mapan Boleh Kita Akikah Ya Boleh Tentu Diperbolehkan Menurut Mendapat Yang terkuat Itu Diperbolehkan Artinya Kewajiban Orang tua Itu Tidak Pernah Lepas Boleh Kita Mengakikahi Diri Sendiri Memang Yang terbaik Adalah Itu Adalah Apa Namanya Hak Orang tua Kewajiban Orang Tua Kalau Orang Tua Tidak Mampu Anda Sudah Mampu Kita Mengakikahi Diri Diri Sendiri Tetap Diperbolehkan Kalau untuk Kambing Kadang Orang bilang Haruskah Kambing Bandut Atau Jantan Tidak Jadi Sama Halnya Dengan Kita Melakukan Uthiyah Atau Kurban Saratnya Juga Sama Usia Kambingnya Juga Sama Dan Sarat-sarat Yang harus Dipenuhi Ketika Kurban Harus Sehat Tidak Boleh Cacat Sama Hukumnya Dengan Hakikat Tersebut Usianya Harus Paling Tidak Satu Tahun Kalau Kambing Biasa Seperti Indonesia Kecuali Kambing Yang Akurannya Besar 6 Bulan Sudah Diperbolehkan Kambing Di Arab Mungkin Yang Usia 6 Bulan Sudah Diperbolehkan Jadi Seperti Itu Harus Memenuhi Syarat Atau Kriteria Sembelihan Untuk Uthiyah Kan Begitu Dan Masalah Jenis Kelaminya Artinya Boleh 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 Saja Jantan Boleh Saja Betina Betina Yang penting Memenuhi Tadi Jangan Jantan Pun Tapi Penyakitannya Percuma Kalau betina Sehat Ya sudah Tidak Mengapa Kalau dapatnya Jantan Tentu Lebih Baik Intinya Kita Katakan Jantan Itu kan Biasanya Sehat Gemuk Lebih Besar Tentu Lebih Afdol Intinya Setiap Kita yang ingin Berkurban Untuk Berhakikah Berikan Yang terbaik Kan Begitu Jadi Jangan Yang Asal Ini Sudah Memati Sebaiknya Dihakikah Ini Tentu Tidak Diterima Di Sisi Allah Kemudian Masalah Jumlah Kambing Apakah Memang Mutlak Harus Dua Ekor Untuk Laki-laki Satu Ekor Untuk Perempuan Dalam Hal Ini Tentu Apa Namanya Yang Sesuai Dengan Sunnah Seperti Yang Antum Sebutkan Tadi Laki-laki Disunahkan Atau Dianjurkan Dua Dianjurkan Satu Nah Bagaimana Kalau Cuma Mampunya Satu Apakah Cukup Satu Atau Nanti Sajalah Nunggu Dua Baru Diyakikahin Ya Ketika Kita Mampunya Satu Di Saat Tersebut Di Hari Ketujuh Kita Mampunya Satu Maka Tidak Mengapa Sebenarnya Satu Terlebih Dahulu Kan Begitu Nanti Insyaallah Kalau Sudah Mampu Baru Dipenuhi Sesuai Kemampuan Kita Jadi Kalau Tidak Mampu Ya Nanti Ditunda Kan Begitu Tidak Mampu Untuk Menyembelih Di hari Ketujuhnya Nanti Ketika Kita Mampu Baru Kita Sembelih Di Saat Kita Mampu Begitu Oh Gitu Tidak Masalah Oke Artinya Emang Sesuai Kemampuan Sesuai Kemampuan Kita Dulu Dan Untuk Dagingnya Itu Sebaiknya Ada Orang Yang Katanya Harus Dimasak Dulu Harus Dimasak Dulu Ada Nasinya Ada Acarnya Benda Dasarnya Hampir Sama Seperti Kita Membagikan Daging Daging Kurban Kurban Boleh Dimasakan Boleh Diberikan Dengan Daging Masih Mentah Dan Seterusnya Nanti Terserah Yang Menerima Mau Dimasak Atau Disate Dan Seterusnya Tapi Memang Kalau Untuk Membahagiakan Mungkin Agar Orang Tidak Repot Apalagi Kondisinya Mau Dibagi Untuk Kebanyak Orang Kalau Dibagi Mentah Dapatnya Sedikit Sebaiknya Dimasak Dilengkapi Dengan Nasi Dan Yang Tadi Acar Acarnya Dan Seterusnya Sebenarnya Itu Teknis Kalau Kita Bagi Untuk Kelima Orang Misalnya Tetangga Saja Kalau Dibagi Kebanyak Orang Mentah Sangat Sedikit Tergantung Kita Bagaimana Teknis Tentukan Ketika Lahiran Harapannya Orang Lain Juga Banyak Mengetahui Dan Banyak Mendoakan Itu Memang Ada Tujuan Tersendiri Ketika Kita Banyak Membagi Kebanyak Orang Orang Lain Tentu Banyak Tahu Dan Banyak Mendoakan Kelahiran Anak Kita Itu Mungkin Salah Satu Tujuan Sehingga Daging Akikah Itu Dibagikan Kebanyak Kebanyak Orang Kalau Membagikan Sedikit Boleh Saja Sebenarnya Sama Seperti Kita Ingin Membagikan Daging Daging Kurban Oh Gitu Dan Itu Tadi Masalah Akikah Dan Untuk Masalah Pembagian Sasa Saja Pertanyaannya Ada Juga Yang Mengatakan Daging Kambing Itu Kalau Yang Akikah Tidak Boleh Makan Nah Ini Pendapat Atau Keyakinan Yang Keliru Salah Tetap Diperbolehkan Dia Memakannya Tapi Jangan Dimakan Semuanya Tentu Ada Orang Yang Harus Dibagikan Juga Sebaiknya Dibagikan Juga Seperti Membagikan Kurban Dibagikan Baik Ke Orang Kaya Atau Ke Orang Miskin Tentunya Harapan Kita Ketika Kita Bagikan Ke Orang Miskin Orang Pakir Mereka Benar Bahagia Sangat Bahagia Dan Mendoakan Kebaikan Untuk Kita Kalau Orang Yang Kaya Mungkin Kita Beri Biasa Mungkin Sudah Makanannya Sehari Hari Tentu Sangat Baik Untuk Dibagikan Kepada Fakir Fakir Miskin Beragam Bagaimana Kita Bisa Membangun Silaturahim Dengan Pembagian Kurban Tersebut Oke Pak Ada Penelpon Kita Angkat Dulu Halo Assalamualaikum Terputus Nampaknya Silahkan Dicoba Kembali Di 061 79 442 82 Atau Juga Bisa Melalui Pesan Singkat Atau Juga Whatsapp Di 0852 77 99 2202 Kita Angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Di Pantai Mulailah Pak Ustaz Mulailah Padang Lawas Masya Allah Mulailah Silahkan Ada Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Pak Ustaz Menyambung Pertanyaan Dari Nenek Kasih Tadi Misalnya Tadi 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 Ini Tentang Kalau Kita Udah Dulunya Gak Mampu Terus Sekarang Nampu Boleh Mengakikahi Diri Sendiri Tapi Misalnya Kita Itu Lebih Memilih Kurban Daripada Akikah Itu Kayak mana Ustaz Misalnya Ada Kambingnya Kan Satu Kurban Yang jelas Akikah Gak usah Gitu Kayak mana Ustaz Lebih Lebih baik Kurbannya Apa Akikahnya Gitu Itu aja Ustaz Sekarang Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pas Bocah Si jabang Baik Merojolnya Pas bulan Haji Sementara Kambing Cuma Sekor Ini Pilihan Antara Kurban Atau Akikah Mana Yang Lebih Berhak Kira-kira Oke Tapi kita Tahan dulu Jawabannya Kita harus Rehat Dulu Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Nanti Setelah Yang satu Ini Kita Akan Jawab Pertanyaan Dari Padang Laut Sumatera Utara Untuk Jangan Kemana-mana Tak Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Dan Tadi Ada Pertanyaan Dari Umul Lailah Dari Padang Lawa Sumatera Utara Berkaitan Dengan Masalah Akikah Nah Ini Pak Ustadz Ini Masalahnya Si Cabang Bayi Tadi Kan Brojol Itu Pas Pula Bulan Haji Jadi Ada Dua Pilihan Antara Ibadah Kurban Dengan Ibadah Akikah Tadi Pak Kalau Kalau Ditinggok Tengok Alah Sudahlah Kan Saya Pilih Kurban Aja Itu Apakah Pilihan Yang Tepat Pak Ustadz Atau Kalau Kita Dihadapi Dengan Dua Ibadah Seperti Ini Apa Yang Kita Lakukan Iya Baik Nah Pada Dasarnya Dalam Syaira Islam Ketika Kita Menemukan Dua Ibadah Yang Sama Sama Memiliki Fadilah Yang Besar Pilihan Yang Pertama Kalau Kita Mampu Lakukan Semuanya Kita Lakukan Dua Duanya Maka Itulah Yang Terbaik Kita Mampu Akikah Kita Lakukan Akikah Kita Mampu Berkorban Maka Berkorban Juga Ini Tentu Kebaikan Di Atas Kebaikan Banyak Kebaikan Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Tidak Mampu Kita Lihat Apakah Ibadah Tersebut Boleh Dikumpulkan Atau Tidak Dengan Satu Niat Ini Kalau Bisa Bisa Dapat Dua Ini Konsep Kita Dalam Beribadah Kepada Allah S.W.T Kalau Kita Tidak Mampu Melakukan Dua Dua Bagaimana Kalau Sekali Jalan Bisa Dapat Dua Nah Dalam hal ini Terjadi Perbedaan Pendapat Ulama Ada Dua Pendapat Yang Pertama Menyebutkan Bahwa Udhiyah Dan Akikah Itu Tidak Boleh Digabungkan Akikah Akikah Saja Udhiyah Udhiyah Saja Dan Ini Seperti Pendapat Imam Shafi Dan Maliki Dan Sebagian Dari Riwayat Imam Ahmad Sedangkan Yang Kedua Boleh Boleh Dikumpulkan Niatnya Jadi Dari Satu Waktu Tersebut Dia Berniat Untuk Udhiyah Dan Berniat Untuk Akikah Boleh Saja Udhiyah Kalau Kurban Itu Pernah Rasul S.W.T Berkurban Satu Untuk Satu Keluarga Tapi Niatnya Niatnya Tadi Ketika Menyembeli Berkurban Untuk Keluarga Kalau Dia Mampu Memang Sebaiknya Perkepala Satu Nah Dalam hal itu Boleh Kalau Tidak Mampu Berkurban Untuk Dirinya Dan Keluarganya Kemudian Diniatkan Juga Untuk Akikah Dan Ini Menurut Pendapatnya Imam Ahmad Dan Inilah Pendapat Juga Yang Dikuatkan Oleh Ulama Muasir Ini Ulama Kontemporer Maka Mana Yang Didahulukan Pendapat Yang Pertama Menyebutkan Tidak Boleh Digabungkan Niatnya Kalau Kita Memilih Pendapat Yang Pertama Maka Kita Lihat Waktunya Kalau Di Waktu Akikah Itu Waktu Utihiyah Utihiyah Itu Hanya Dilakukan Pada Bulan 10 Sampai 14 Maka Yang Didahulukan Adalah Yang Di Waktu Tersebut Yaitu Utihiyah Karena Tidak Bisa Dilakukan Di Waktu Yang Lain Nanti Tiba Kurban Kurbannya Di Bulan Sya'awal Atau Di Bulan Ramadan Tidak Di Perbolehkan Sedangkan Akikah Itu Tetap Boleh Dilakukan Tetap Mendapatkan Sunnah Walaupun Dilakukan Di Luar Hari Hari Ketujuh Ini Pendapat Yang Pertama Kalau Kita Berpegang Kepada Pendapat Yang Pertama Sedangkan Pendapat Yang Kedua Dengan Demikian Kalau Kita Mampu Dua Tashrik Artinya Menggabungkan Niatnya Niat Akikah Dan Niat Untuk Udhiyah Begitu Jadi Intinya Tadi ya Dalam Beribadah Kita Memang Perlu Agak Cerdas Sedikit Seperti Solat Solat Sunnah Juga Kalau Momentum Misalnya Solat Selesai Kita Wudu Kemudian Masuk Masjid Itu Banyak Solat Sunnah Yang Dianjurkan Disitu Solat Sunnah Wudu Kemudian Solat Masjid Ya Dikumpulkan Niat Tersebut Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Pahala Dari Sunnah Sunnah Tersebut Dalam Satu Pekerjaan Oke Ada Sedikit Kesamaan Antara Bukurban Dengan Akikah Sama-sama Menyembeli Untuk Hewannya Apakah Juga Sama Misalkan Kita Mampu Nyebeli Lembu Kan Lebih Bagus Apakah Kalau Kurban Sah Boleh Nah Kalau Apa Namanya Akikah Boleh Nah Kalau Akikah Seperti Yang Dicontohkan Rasulullah S.W. Bahwa Akikah Itu Dilakukan Dengan Kambing Tidak Dibolehkan Dengan Unta Atau Dengan Lembu Dan Seterusnya Sesuai Dengan Sunnah Karena Jenis Termasuk Jenis Dalam Kalau Sudah Ditetapkan Dalam Secara Islam Kita Tidak Boleh Membuat Jenis Jenis Yang Lain Maka Bisa Jatuh Kedalam Perbuatan Bida'ah Nanti Maka Rasulullah S.W. Mengakikahi Ahsan Dan Husein Dengan Kambing Kapshan Kalau Bahasa Kibash Atau Domba 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 Rasulullah Pernah Dua Kambing Dan Juga Pernah Dengan Satu Kambing Makanya Para Ulama Berbeda Pendapat Benar Laki-laki Dua Atau Cukup Satu Maka Para Ulama Nyimpulkan Sesuai Dengan Kondisi Mampunya Satu Silahkan Satu Kalau Mampu Dua Silahkan Dua Itu Yang Dianjurkan Untuk Laki-laki Jadi Kambing Jangan Kalau Mampu Tenggungnya Kerbau Ini Anak Sultan Ini Kerbau Ini Tidak Dianjurkan Belum Dikatakan Akikah Karena Dia Bukan Menyembeli Kambing Kalau Untuk Tambahan Tentu Diperbolehkan Misalnya Dua Kambing Ini Gak Cukup Untuk Sekampung Dia Sudah Ditambahi Kambing Dapat Nilai Sedekah Dia Tapi Bukan Nilai Akikah Kan Begitu Oke Jenis Kambing Tadi Kalau Udah Lembuk Tadi Nabi Yang Disembeli Adalah Kibas Kita Kambing Gembel Jadi Ada Beberapa Jenis Kambing Kalau Di Indonesia Ada Yang Kambing Jawa Kambing Kacang Ada Juga Kambing 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 Koplo Apakah Harusnya Afdolia Itu Kibas Kambing Gembel Atau Yang penting Kambing Baik Nah Yang terbaik Seperti Yang terbaik Juga Dalam Berkurban Kambing Dengan Memenuhi Kriteria Kurban Kalau Dia Jenis Kambis Termasuk Jenis Domba Yang Besar Akurannya Besar Intinya Diperbolehkan Yang penting Kambing Yang terbaik Adalah Tentu Yang Badannya Sehat Akurannya Besar Dagingnya Banyak Itu Intinya Yang terbaik Jadi Boleh Boleh Saja Baik Kambing Jawa Kambing Dombang Dan lain Sebagainya Diperbolehkan Baik Itu Betina Atau Jantan Walaupun Yang terbaik Adalah Jantan Kalau tidak Ada Jantan Jangan Dipaksakan Nunggu Dikirim Dulu Dari Pulau Jawa Dan Terus Tidak 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 Gitu Oke Artinya Kalau kita Mampu Betina Tidak Masalah Betina Kalau kita Mampunya Jantan Lebih Bagus Artinya Kambing Yang Lebih Cantik Lebih Bagus Itu Lebih Utama Oke Masya Allah Dan Itu berkaitan Dengan Masalah Akikah Dan Tampaknya Waktu kita Sudah tinggal Sedikit Lagi Pak Ustaz Jadi Kesempatan Kali Ini Dan Untuk Itu Kami Terima Kasih Kepada Seluruh Pemirsa Terkhusus Bagi Anda Tadi Yang Telah Bergabung Bersama Kami Ya Ada Umulailah Dan Nenek Kasih Tadi Pandang Lawa Sumatera Utara Yang Bertanya Berkaitan Dengan Masalah Akikah Kami Terima Kasih Kepada Ustaz Udah Hadir Ustaz Di Hari Ini Udah Menjawab Pertanyaan Kita Semua Tadi Berkaitan Dengan Kasih Mau beli Mas Simpan Dulu Duitnya Sudah Lengkap Baru Beli Nanti Atau Beli Dikit Dikit 1 gram 1 gram Nanti Lama Lama Jadi 2 gram Mas Yang Kita Simpan Atau Uang Yang Kita Simpan Kalau Sudah Sampai Nisop Maka Ingat Bayar Zakat Zakat Mal Jangan Kumpul Kumpul Tapi Lupa Kewajibannya Kewajiban Membayar Zakat Jadi Kalau Pura Enggak Berdosa Itu Harta Orang Lain Hak Pakir Dan Miskin Jadi Tidak Boleh Bagaimana Kita Mendapatkan Keberkahan Kalau Di Dalam Harta Kita Ada Hak Orang Lain Disitu Artinya Juga Harus Kita Perhatikan Juga Masya Allah Terima Kasih Ustaz Waktu Kita Sudah Di Penghujung Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Perjumpaan Kita Dan Insya Allah Besok Kita Kembali Lanjutkan Dan Nanti Akan Menjawab Pertanyaan Dari Antum Semua Dan Akhir Kata Saya Selamat Tari Antum Mohon Undur Diri Dari Ruang Dengar Anda Dan Juga Layar Kaca Anda Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Dan Kami Tutup Dengan Doa Khafrat Majelis Subhanak Allah Mabiham Dikas Assalamualaikum Wabarakatuh Khafrat